Depo Pertamina Plumpang terbakar hebat hingga menyambar pemukiman penduduk di wilayah Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Api mulai berkobar Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023, pukul 20.20 dan baru padam Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, dini hari. Kebakaran tersebut merenggut korban jiwa. Hingga Sabtu siang, korban meninggal tercatat mencapai 17 orang. Sedangkan korban luka mencapai sekitar 50 orang. Seiring musibah tersebut, di Twitter beredar cuitan warganet yang mempertanyakan duduk perkara pemukiman warga di dekat depo Pertamina Plumpang. Netizen pun mengaitkan masalah tersebut ke mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama atau Ahok dan Anis Baswedan. Kutipan berita tahun 2016 menjadi bukti bahwa Ahok pernah mengingatkan Anis Baswedan agar berhati-hati dalam membuat janji politik kepada warga Tanah Merah atau kawasan dekat depo Pertamina Plumpang. Ahok bersuara karena Anis membuat janji politik tak akan menggusur warga Plumpang dan Tanah Merah jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI. Pemukiman penduduk di Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, merupakan pemukiman terdekat dengan depo Pertamina Plumpang yang jadi tempat penimbunan jutaan liter bahan bakar minyak BBM. Selama bertahun-tahun, warga Tanah Merah bertetangga dengan timbunan BBM yang berisiko tinggi, baik meledak maupun terbakar. Pemukiman warga di Tanah Merah termasuk lahan bermasalah. Saat Anis Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI, Anis menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah. Gubernur DKI saat itu, Basuki Cahaja Purnama atau Ahok, mengingatkan agar Anis dan timnya berhati-hati dalam menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah. Anis Baswedan akhirnya menjadi gubernur DKI. Pada Oktober tahun 2021, Anis Baswedan mengunjungi Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Kunjungan Anis ini sekaligus menggenapi janji politiknya saat kampanye pilkada 2017. Kala itu, Anis berjanji akan memperjuangkan hak warga Kampung Tanah Merah mendapat sertifikat tanah. Apalagi mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun. Anis menunaikan janji politik dengan memberikan surat izin mendirikan bangunan, IMB, kepada warga Kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih berproses dalam hukum.